Perbiasa ya, nah kali ini Hayaomi akan membagi tips memanfaatkan kulit telur. Ini dia. Hayaomi hebat ya. Bisa semua. Inliners, jika di rumah lapar tapi malas masak yang ribet, hmm pasti gak jauh-jauh deh dari telur. Tinggal ambil, pecahkan dan buang cangkangnya. Heits, tapi inget Inliners, membuang cangkang telur ke tong sampah artinya Anda sudah menyianyikan banyak manfaat dari telur. Hai Inliners, disini siapa sih yang gak suka telur? Pasti gak ada, karena telur emang enak banget ya, semua orang pasti suka. Nah, telur ini selain rasanya enak, cangkang-cangkangnya juga berguna banget loh. Ini jadi jangan langsung dibuang, bisa kita manfaatin. Buat yang mau tahu caranya gimana, cara mengolahnya dan apa aja sih manfaatnya, ikutin terus ya. Cukup jemur cangkang telur sampai kering sekitar 2-4 jam, lalu langsung aja di blender. Gak perlu sampai bener-bener halus ya, cukup bubuk kasar saja. Nah, kalau sudah begini, bubuk cangkang telur siap menjadi bubuk tanaman. Kalsium dari kulit telur dapat merangsang pertumbuhan akar, mempertebal dinding sel tanaman dan merangsang pertumbuhan biji. Selain itu, taburkan juga bubuk cangkang di pojok-pojok bagian rumah. Dijamin berbagai macam hama, serangga, dan binatang kecil lainnya langsung kabur. Wih, keren kan ini, Lendes? Buat yang suka ngopi tapi perutnya sensitif, cangkang telur bisa menjadi jalan keluar dari masalah ini. Cukup campurkan kopi bubuk dengan 1 sendok makan bubuk cangkang telur. Pakai saringan seperti ini agar cangkang telur tidak ikut terminum ya. Lalu tinggal diseduh deh. Cangkang telur terbukti dapat mengurangi rasa pahit pada kopi dan menetralkan asamnya. Cangkang telur juga berguna untuk kesehatan kulit, Lendes. Cukup campurkan 1 sendok makan bubuk cangkang telur dengan 1 sendok makan madu asli. Lalu aduk sampai rata. Sekarang, cangkang telur sudah disulap jadi masker muka deh. Langsung aja dipakai ke muka. Tunggu sekitar 5 menit, terus dibilas deh. Tapi perlu diwaspada, Inlaners? Cangkang telur dapat menyimpan kuman dan bakteri. Jadi untuk dikonsumsi dan perawatan kulit, pastikan sudah dicuci bersih ya. Hmm, ya Inlaners nih kulit saya langsung terasa seger banget abis maskeran pakai cangkang telur. Tapi perlu diingat ya Inlaners, masker cangkang telur tadi tidak untuk kulit yang berjerawat. Jadi kalau mau maskeran pakai cangkang telur, pastikan kulitnya lagi nggak berjerawat. Karena nanti bisa makin parah. Jadi kalau kulitnya lagi fine-fine aja, langsung kayak gini nih, seger dan cerah. Gimana Inlaners? Tertarik mencoba?